maksimal dalam seminggu kalian bisa menghasilkan dari yang NKT ini kalian bisa menghasilkan 600 ribu dari Asterite ini kalian bisa menghasilkan minimal 300 ribu jadi bisa 1 juta kurang lebih dalam 1 juta dalam 1 minggu selamat menikmati oke langsung aja kita ke caranya jadi kalian ke pojok kanan atas kalian ke shop habis itu kalian klik yang token exchange nah tampilannya pasti langsung kayak gini cuman mungkin kalian beda ya karena kalian belum link kalian belum link account kalian jadi di pojok kanan bawah ini kan ada tulisan sama-sama MBX Wallet Linked kalian ini kalian klik aja dulu yang ini temen-temen kalian klik aja dulu nanti kalian langsung diarahin ke browser nah ini tampilannya jadi kalau kalian udah ngeklik nah ini gak apa-apa temen-temen ini gak apa-apa kalian biarin aja kayak gini terus setelah kayak gini kalian ambil hangpong kalian temen-temen kalian ambil hangpong kalian kalian buka kalian pencet-pencet abis itu kalian install 2 aplikasi temen-temen disini gue bakal kasih liat ya nah ini gue udah screen record kalian install 2 aplikasi kalian install ini Marblex kalian install ini Marblex temen-temen app info kalian liat ini temen-temen Marblex Wallet namanya oke yang ini temen-temen abis itu kalian install aplikasi ini QR Barcode temen-temen ini ada semua di Playstore ya temen-temen kalau di App Store Apple gue kurang tau kalian install 2 aplikasi ini oke setelah itu temen-temen udah install di 2 aplikasi kalian buka yang Marblex temen-temen buka Marblex oke kalian buka Marblex nah setelah itu nah ini kan gue udah bikin ID-nya tuh gue udah bikin temen-temen ini akunnya udah gue bikin nanti kalian diarahinnya bukan kesini ini kalian liat ya temen-temen hello si paling F2P si paling F2P nah kalian kalau belum sampai sini itu kalian bikin passport dulu bikin ID, passport, segala macem tanggal lahir, segala macem ya kalian passportnya kalau disuruh bikin passport kalian mesti ingat passportnya harus dicatat karena ini ini aplikasi dia gak mau ada fitur forgot passport temen-temen jadi bener-bener aman lah istilahnya dia mau ngamani lah gak ada fitur-fitur forgot passport kalau lu udah lupa passportnya lu sudah selesai kalian sudah selesai oke nah setelah kalian bikin passport dan segala macem nanti kalian akunnya kayak gini temen-temen jadi jadi kayak gini diarahin sini ada Terry token ini gak usah pusing ini gak usah kalian liat kalian back abis itu kalian buka open QR code temen-temen yang tadi ini kalian close terus kalian buka QR QR and barcode nah terus kalian scan nah setelah kalian scan kalian pencet yang ini temen-temen kalian pencet yang open ini jangan yang bawah ini tuh iklan temen-temen ini iklannya kalian pencet yang open oke kalau kalian udah pencet yang open langsung nanti nanti kalian langsung langsung kebuka itu kalian langsung ke link temen-temen auto ke link jadi kalian tinggal buka in game kalian nah langsung kalian kebuka kesini temen-temen jadi simple kayak gitu aja cara langkah-langkahnya temen-temen Semoga bisa membantu ya Nah gue pengen jelasin ini maksudnya apa NKT exchange, terit exchange Jadi NKT itu NFT Non-fungible token Ini istilahnya mata uang Mata uang yang Cryptonya lah Atau NFT sih ini lebih ke NFT Ini crypto nya lah 1 NKT harganya berapa Tergantung sekarang kita lihat harganya Nah 1 NKT Itu kan harganya 300 terit Itu seharga juga sama 7 dolar 7 dolar Harganya bisa naik bisa turun Tergantung pasar Nah jadi Kalau kalian pengen cari penghasilan tambahan Ya kalian ID nya susah berkembang Kalian ID nya Susah berkembang Soalnya gini Kalian cancel ini Atau gak kalian bikin email dummy aja Bikin email dummy Kalian link lagi Temen temen Ikuti langkah-langkah awal Nanti kalian perkuat Karakter kalian Dikit-dikit Terus kalian ke challenge Kalian ke cash build Kalian ke cash build ini Nah kalian sikat Ini kan floor Kan CP 291 Kalian hajar yang ini Floor 1 Ini bisa drop terit juga temen Ini kan CP cuma 86 ribu Kalian sikat-sikatin temen Pakai ID tuyul kalian Jangan pakai ID utama kalian Kalian nanti experience nya gak bisa dapet Nah ini terit ya Bisa drop terit juga Kalian sikat-sikat Intinya mau cari cuan Bukan mau cari dropan gitu Kalau cari cuan nanti terit nya drop Tapi sehari dibatasiin temen temen Sehari dibatasiin Sehebat-hebatnya kalian nyari 300 terit temen temen Dan setau gue dalam sehari Itu gak bisa kalian cari 300 terit Cuman kalian coba aja cara gue Pakai ID kalian yang kuat Yang udah kuat banget Kalian hajar monster-monster curut-curut tadi Yang CP nya beda 300 ribu lebih Yang tadi yang CP 86 ribu Kalian hajar yang kacurut-kacurut tadi temen temen Coba aja nyampe 300 atau enggak Disini gue belum nyoba Dan gak mau nyoba juga ya Jujur gue gak gitu Bukan gak gitu ya Gue gak tertarik sama sekali ya Untuk mencari penghasilan dari game ini Jadi dalam sehari kalian bisa maksimal menghasilkan Kalian bisa menghasilkan maksimal dalam sehari Itu 85 ribu Karena udah dipatok tadi Kalian liat yang energi tadi ya 300 sehari Seminggu 2100 Ngerti ya temen temen Jadi sehari kalian dapet 80 dolar Kalau gue jadi kalian Kalau butuh uang Ya gue sih paling ngojek ya Yang deket-deket aja Kalau yang males gitu temen temen Yang deket-deket aja Ngantar-ngantar serenceng-renceng Go food Grab food gitu ya Sehari lah lebih Gue ijamin lebih dari 85 ribu Lebih dari 85 ribu Itu bisa Yakin gue Itu juga kerjanya males-males ya Maunya yang deket-deket Yang serenceng-renceng Oke Kalau gue gitu ya Tiap orang kan beda-beda Jadi ini Sehari 85 ribu Dan ini bisa turun Bisa naik juga Oke Lanjut temen temen Lanjut Terus abis itu ada mata uang lagi Astrid Nah Astrid ini Yang bisa menghasilkan Uang lebih Harganya berapa 1136 Astrid Itu harganya 21 dolar 21 dolar Gitu temen temen 21 dolar berarti Berapa itu temen temen Kali 15 ribu Berapa rupiah Ya kalian hitung sendiri ya Temen temen Menurut gue sih Lumayan ya Lumayan gede Nah Astrid ini Dapatnya dari mana Astrid ini bisa kalian Dapatkan di PVP Bisa kalian dapatkan Di PVP 2 dolar Eh salah Bukan 2 dolar Sorry temen Lava Valley Lava Valley Terus kalian ke ini Ranking reward Nah ini temen Kalian lihat yang Weekly reward Nah ini Minimal top 10% Minimal top 10% Kalian bisa Menghasilkan Astrid System ranking Juga bisa Dapat Astrid Nah ini dia temen temen Kalian bisa dapat Astrid Dari sini temen temen Ini gue memang Belum mainin sih Waktu itu Belum sempet Soalnya hari minggu Malam ya Nah ini temen temen Astrid ini Jadi semakin tinggi PVP kalian Semakin bisa Menghasilkan uang Nah disini Kalau kalian Sial-sial top 10% Kalian dalam Seminggu Bisa menghasilkan Ini Kalian bisa Menghasilkan Menghasilkan Ini temen temen Seminggu 21 dolar Kalau kalian top 10% Nah Astrid ini Itu Bisa kalian Tuker ke Yang lain temen temen Itu Sultan-sultan Pasti pada mau Astrid Astrid itu Bisa dituker ke Weapon terkuat Di game ini Temen temen Bisa dapet Tuker weapon terkuat Di game ini Nah ini Weapon rare Temen temen Weapon rare Jadi Weapon radian ini Udah gak ada yang Lebih kuat lagi Dari radiannya Temen temen Bisa kalian tuker Ini semua temen Barang-barangnya Jadi Barang-barangnya Ini sangat Berharga semua temen temen Terutama yang ini 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 semua lah Terus ada Ginian juga ya Ada armor juga temen temen Armor random Yang terkuat Ini Sama ini temen temen Ini Damage taken While stone or knockdown Jadi kalau makin DCC Kalian makin keras Sama ini temen temen Ini gila sih Ini apa temen Create damage To player Jadi ini item PVB Nah gitu temen temen Jadi yang Sultan Temen temen Sultan itu Pasti beli Dia pasti beli tokennya Temen temen Sultan itu Pasti beli token Pasti dia beli token ini Temen temen Melalui hengpongnya Dia beli Dia top up Dia beli ini Temen temen Satu token Dia bakal beli 90 token Eh 90 Sorry Dia bakal beli Ya 90 token Satu ya Kalian 360 token Dia bakal beli 360 token Supaya bisa diawakin juga Sekalian temen temen Nah Yang Astrid Jadi harganya Makanya cukup tinggi Temen temen Si Astrid ini Harganya tinggi Yang Astrid Lagi tinggi Nggak tau Nantinya gimana Jadi gitu Temen temen Kalian udah ngerti ya Udah ngerti lah ya Apa yang gue maksud Jadi ada 2 mata uang Ini sehari 300 Ini bisa didapat Dari PVP Temen temen Ya 113 136 Bisa kalian tuker Gitu temen temen Nah Buat yang free player Ya Buat yang free player Gitu temen temen Buat yang free player Ya Kalian bisa sih Kalian bisa tuker Kalian bisa rupiahin Temen temen Kalian bisa rupiahin Kalau Astrid ini Kalau gue bilang Masih worth Untuk dirupiahin Worth untuk dirupiahin Karena kalau mau ngejar ini pun Capek sendiri ya Temen temen 90 ribu Satu Belom kalian Awakenin gitu Temen temen Mau ngejar ini Gitu misalnya Tapi ini efeknya sih Gila banget temen temen Efeknya sih gila banget Apa lagi yang ini ya Ini Yang ini sih gila banget Efeknya Create damage to player Terus Ada ini juga Ada ini juga Baju imperial code juga Damage from player Ini Ini sih gila Temen temen Jadi ya Sultan Kadut Pasti beli ini temen Evasion rate Went attack by a player Jadi Tomboyin ini Baju ini Sama sepatu ini Itu udah Gila banget Udah Miss miss mulu Kalaupun masuk Damagenya Ditahan Sama imperial code Damagen from player Gitu Ya Jadi kalian Nggak ngerti lah ya Temen temen ya Jadi Ya Seminggu Kalian bisa dapet Total Kalau kalian Bener bener non stop main Yang Tadi 7x85 ribu Temen temen 7x85 ribu Jadi Anggaplah 600 ribu Lebih ya Sehari Kalian bisa Seminggu Kalian bisa menghasilkan 600 ribu Lebih Untuk Gini deh Biar lebih detail Jadi Seminggu Kalian bisa menghasilkan 600 ribu Lebih Dari ini temen temen Dalam seminggu Sehari 85 ribu Disini Sama Kalian bisa menghasilkan Seminggu Tadi yang weekly Kalian anggaplah Top 10% doang Kalian bisa menghasilkan Ini 21 dolar 21 dolar Berarti Tuker terit Kalau maksimal Dalam seminggu Kalian bisa menghasilkan Dari NKT ini Kalian bisa menghasilkan 600 ribu Dari Asterit ini Kalian bisa menghasilkan Minimal 300 ribu Jadi bisa 1 juta Kurang lebih Dan 1 juta Dalam 1 minggu Selama harganya Tetap stabil Jadi gitu Untuk kesimpulannya Tapi itu cuma Angan-angan belaka Gue cuma Kasih tau aja Temen Itu cuma Angan-angan belaka Temen temen Gue sendiri Pribadi Nggak tertarik Sama sekali Nggak tertarik Sama sekali Seperti yang gue bilang Kalau memang Mau penghasilan tambahan Lebih pasti Ngojek lah Itu tariknya Harga bisa turun Dan segala macem Gitu aja sih Jangan terlalu Ngarep Ongkang-ngokang Bisa hasilin duit Jangan terlalu Ngarep Begitu Temen temen Ya kebiasaan Millenial Zaman now Memang begitu sih Mau Ongkang-ngokang Mau Dapet duit Juga mau Katanya work smart Itu work smart Kalau gue bayang sih Lu lazy aja sih Lazy Gaya-gaya Smart Gila ya Kuli gaya juragan Gitu ya Kalau gue bayang sih Gitu sih ya Cuman ya Suka-suka kalian Temen temen Disini gue cuma kasih Cara menghasilkan aja Thank you Semuanya penonton Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye bye Semua Bye bye Loneliness Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan terlalu